Jalan Ahmad Yani Di sini depan kantor imigrasi yang merupakan salah satu jalan utama di Karimun ditutup sementara selama pengerjaan JPO. Jembatan Penyeberangan Orang Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang, JPO, di Jalan Ahmad Yani ini tepatnya berada di depan kantor imigrasi Tanjung Balai Karimun dan Toko Salemba. Sementara proses pengerjaan berlangsung, maka dinas perhubungan mengalihkan arus kendaraan dari Meral Tanjung Balai maupun sebaliknya, ke arah belakang toko buku Salemba, Jumat 17 Desember 2021. Pengalihan kendaraan tersebut diperkirakan akan berlangsung selama proses pengerjaan JPO yang dilakukan oleh dinas PUPR. Semua tergantung pengerjaan proyek, kalau proyek sudah selesai, maka arus kendaraan akan kembali normal, kembali. Dari info yang diperoleh, Kadis PUPR Karimun, Zulfan mengatakan, proyek jembatan penyeberangan yang dibangun di depan kantor imigrasi dan toko buku Salemba itu mulai dibangun sejak Selasa, tanggal 16 November hingga akhir Desember 2021 nanti. Hanya saja, jembatan penyeberangan itu sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat Karimun, khususnya warga kolom yang memang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Ada beberapa bagian yang belum dikerjakan tahun ini, salah satunya atap, jelas Dulfan. Dijelaskan, dasar dibangunnya JPO antara di depan kantor imigrasi Karimun dan toko buku Salemba karena kawasan tersebut memang padat penduduk. Apalagi, di belakang kantor imigrasi terdapat sekolah swasta. Dibangunnya JPO ini untuk kebutuhan masyarakat Karimun. Khususnya kawasan kolom yang memang padat penduduk guna memudahkan masyarakat untuk menyeberang. Semoga di kawasan lainnya yang padat penduduk bisa kita bangun lagi JPO-JPO lainnya agar dapat memudahkan masyarakat menyeberang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!